Kampung Bermain Keseruan pun terlihat kendati di guyur hujan Para peserta mengikuti lomba permainan tradisional adu cepat seperti lomba bakiak Yang mengajarkan kekompakan dan lomba balap egrang untuk ketangkasan dan keseimbangan Selain itu ada pula lomba permainan tradisional tentang konsentrasi dan keakuratan Yaitu menembak ketapel serta permainan tradisional balogo Tidak ketinggalan bagasing juga diperlombakan kali ini Sementara yang tak kalah mencuri perhatian ialah lomba bermain gobak sodor Atau asinan yang bagi masyarakat Kalimantan Selatan juga dikenal dengan nama hadangan Permainan ini dilakukan secara berkelompok Dimana untuk memenangkannya diperlukan strategi yang baik untuk lolos penjagaan maupun saat menjaga lawan Festival ini pun disambut antusias karena menjadi ajang silaturahmi sekaligus melatih kemampuan bertanding Bagus ya bang soalnya melestarikan permainan tradisional dari asel juga Nah bagus ya diadakan gaming Kalau bisa rutinan lah anggapannya Targetnya mencari pengalamannya bang dulu Kalau juara itu masalah belakangan atau bonusnya Masalahnya masih kekanakan mencari pengalamannya dulu Sementara Kormi menyebut saat ini sudah berdiri sekitar 20 kampung bermain di Banjarmasin Ajang ini pun juga diharapkan dapat menjaring digit atlet permainan tradisional untuk kota Banjarmasin Ini agenda kita di penghujung akhir tahun Yang mana seolah sesasi ini bertujuan untuk mengumpulkan beberapa kampung lain yang sudah kita bentuk selama ini Sebanyak 19 kampung bermain Yang mana tujuannya untuk memacu kelurahan-kelurahan lain Untuk segera membentuk juga kampung bermain Sehingga kita bisa mencari atlet atau bibit-bibit olahraga yang berpercaya Target kita 10, 10 kampung main Alhamdulillah lebih tadi Pak Wali bilang ini yang ke-20 Dan mudah-mudahan ini juga bisa menjadi bidik untuk prestasi Walaupun intinya Kormi adalah olahraga rekreasi masyarakat Tapi dia juga bisa menjadi olahraga prestasi ketika ada Ketika ada kemarin Ini katanya Event Hornas 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 Kansel Banjarmasin Cukup bagus prestasinya Selain permainan tradisional Perlombaan sepatu roda juga digelar dalam event ini Melalui festival kampung bermain Selain menjaring atlet Diharapkan pula anak-anak di Banjarmasin dapat lebih mencintai permainan tradisional Yang menjadi budaya sehingga dapat terus lestari dan menembuhkan kebersamaan Syamsul Alam, Kopas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati